Pertemuan pada pagi ini adalah pertemuan ASEAN Plus 3 yang memang chairmanshipnya dipegang oleh Kamboja. Dan tadi telah disepakati, disetujui bahwa Indonesia akan menjadi anggota dari drafting komite, komite untuk mendrafting dari resolusi dan ini akan dibawa ke pertemuan ASEAN Pasifik nanti sore. Kami juga tadi telah mengusulkan dari BKSAP sebuah emergency item yang bisa menjadi alternatif. Karena dari Eropa membuat satu emergency item tentang agresi Rusia-Belarusia terhadap Ukraina. Menurut kami itu bukan wilayah parlemen. Untuk itu justru kita mengusulkan apa peran parlemen di dalam penyelesaian konflik di Rusia dan Ukraina. Jadi kita lebih mengarah kepada solusi. Dan nampaknya tadi disetujui oleh semua ASEAN Plus 3 dan nanti akan dibawa ke Asia Pasifik baru nanti kita akan daftarkan resolusi, draft resolusi tersebut hari ini. Hanya untuk pembahasan Rusia dan Ukraina atau ada soal konflik yang lain? Itu, Rusia dan Ukraina. Namanya emergency item pasti sesuatu yang dianggap emergency. Nah karena itu, karena sudah ada draft dari Eropa, kami juga membuat satu draft yang lain. Agar tidak ada satu penghakiman gitu ya terhadap satu negara. Lebih bagus kita, produsinya adalah bagaimana peran parlemen di dalam mencari solusi perdamaian Rusia-Ukraina. Kalau soal isu perdamaian dunia lain Pak, mungkin ada dibahas nggak seperti Israel-Kalestina? Dalam pertemuan ini kelihatannya belum, tetapi kita pasti selalu concern terhadap itu dan kita sudah membawa ini juga waktu itu di Madrid. Kita akan mencari waktu yang tepat. Karena biasanya di IPU ini yang bisa diterima menjadi resolusi itu yang betul-betul dianggap emergency. Pak, peran parlemen itu sendiri, Pak Peribudu sendiri itu akan membawa dampak bersifat terhadap pandangnya? Saya kira bisa mempunyai dampak ya karena, dan sangat besar pengaruhnya, karena parlemen akan mewakili rakyat. Sehingga kita lebih leluasa untuk berbicara. Jadi, tetapi kalau kemudian kita hanya menyalahkan dan kemudian tidak ada solusi, kita tidak akan menjadi satu jembatan bagi masyarakat. Jadi people gitu ya, untuk mencari penyelesaian dari konflik tersebut. Nah, karena itulah kemudian kami mengusulkan, mengedepankan deru parlemen gitu ya. Dan cukup diapresiasi tadi oleh ASEAN Plastri. Di dalam testing nanti, usulan dari Parlemen Indonesia sendiri, utangnya DPR RI akan mengusulkan dengan pemerintah kontot emergency Ukraine dan Rusia gitu? Itu yang kita yang sponsor utamanya. Kita sponsor utama. Jadi kita yang membuat sponsor, nanti kita akan tawarkan ini kepada parlemen lain di dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.